Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman megrem semuanya bertemu lagi bersama saya kali ini saya mau bikin tutorial ya gantungan kunci seperti ini ya bisa juga digunakan untuk gantungan kunci motor kalian ataupun kunci rumah ya seperti ini ini yang memakai enam lehan dan ini yang memakai delapan lehan yuk langsung saja kita praktekkan tutorialnya kita belajar bersama-sama ini udah saya siapkan kenang yang sudah saya potong ini 7 lehan ukurannya 40 cm nanti akan bisa lipat menjadi 20 cm dan untuk yang dua lehan ini saya motok 80 cm ini nanti untuk yang paling sampingnya karena ada variasinya untuk yang bagian akhir langsung saja kita ambil benang satu ini dan jangan lupa kita kunci dulu ya pakai jarum penuh biar lebih mudah selanjutnya ambil benang yang sudah tadi saya potong ini 80 cm dan sudah saya lipat menjadi 40 cm meter kita liriknya seperti ini ya selanjutnya yang pembantuan 40 cm terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selanjutnya 8 liriknya 8 liriknya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ini untuk yang paling samping ini ini 80 cm ini 80 cm selanjutnya tinggal kita bikin motifnya kita kita atur dulu pakai jarum peneliti biar mudah kita ambil yang paling tengah ya empat-empat berarti disini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton setelah seperti ini kalian yang ini kita lirikkan satu liriknya aku kasih telah menonton ini ambil tetap jika kita buat jarum peneliti berarti kita akan masukin ketat ini selanjutnya tinggalnya perlagian diri selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya kita ambil yang paling samping ini untuk bagian yang kanan kita dudukkan lagi disini selamat menikmati untuk yang samping kiri juga sama ya selamat menikmati selanjutnya kita bagi ini bagian sampingnya satu kali lagi selamat menikmati ini yang sebelah kiri juga sama ya selamat menikmati 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 ini kita coba kelihatan yang bagian sini kita potong yang sekitar segininya lalu kita bakar bagian sini ya ini hasilnya ya jadi seperti ini bagian bawahnya seperti ini kita masukkan ya seperti ini ya bisa divariasikan ke kotak motor anda atau misalkan bagusi rumahnya yang satu seperti ini oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman pemula yang lagi belajar nantikan lagi tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati